Hai teman-teman gue Pedia, kembali lagi bersama Bernika. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Emma Jetador. Buku ini ditulis oleh Muhammad Adib Al-Fikri yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1996. Arti judul buku ini yaitu Aku Mengagumimu. Nah teman-teman sebelum videonya lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya video ini. Agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Teman-teman di buku ini menceritakan pengalaman seseorang mahasiswa baru di salah satu kampus terbesar di Bandung. Si lelaki ini terpesona pada pandangan seorang wanita yang datang dari jurusan yang berbeda. Hingga akhirnya mereka saling dekat karena emosi rasa cinta yang kian mendebu-debu. Cinta sebenarnya bukan tumbuh karena kita menjalani hubungan spesial dengan seseorang. Cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Kondisi salah satu hal yang paling membuktikan bahwa cinta itu akan selalu tumbuh. Hubungan tidak selamanya tentang cinta. Karena cinta hanya sebuah landasan dan tentu untuk menjadikan kuat. Cinta harus dibuktikan dengan rasa saling percaya dan terbuka. Sekarang Benika mau bacain ya sinopsis dari buku ini. Aku tidak berharap kau mengajar segala kekuranganku yang ada dalam diriku dan berusaha untuk menghapusnya. Aku tidaklah sempurna. Omongan tentang malaikat yang keluar dari mulutmu hanyalah dusta. Kelak, kamu akan mengerti kalau aku hanya seorang gadis kecil yang linglung dengan segala pekerjaan rumahnya yang akan menyendiri di balik lemari kayu kesayangannya itu, Emma. Namanya Emma, seorang mahasiswi lugu yang bertemu dengan cinta pertamanya di kampus. Cerita panjang yang menghubungkan dua jiwa ini hanya karena aku mengagumi cara ia tersenyum. Atau bahkan sekedar tertawa melihat tingkahku yang setiap hari menghiburnya. Kehidupan kami hanya bahagia yang kami rasakan. Tertutupi rasa ingin sekedar membuka perasaan. Atau hanya ingin sekedar bertanya, Mengapa kamu menjadi lebih egois? Cinta ini kuat, tapi ada yang lebih menguatkan. Lebih dari sekedar sebuah hubungan karena cinta satu sama lain. Hubungan kami mengakar, tidak terkira seberapa dalam rasa yang tertutupi ini. Jadi gimana teman-teman, menurut kalian? Gimana kelanjutan hubungan Emma dengan pasangannya? Apakah berakhir dengan bahagia? Kalian pasti penasaran banget kan? Kalian langsung bisa beli bukunya melalui website guepedia.com Atau kalian bisa langsung cek linknya yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu video review dari Bernika. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Agar teman-teman semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!